Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak soleh dan soleh Ustazah, apa kabarnya nih di pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya nak ya, Ustazah selalu mendoakan supaya antem dan keluarga selalu berada dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin, masih semangat kan pagi hari ini? Hari ini kita akan membuat keterampilan Nah seperti apa keterampilannya? Yuk simak video Ustazah berikut Nah, anak-anak Ustazah hari ini kita akan membuat kotak pensil dari kotak susu bekas Nah, susu yang antem beli, antem minum dulu sebelumnya, kotaknya bisa dibuat sebagai kotak pensil Ada pun alat dan bahannya yang pertama kotak susu yang kedua ada lem yang ketiga ada spidol yang keempat ada gunting dan ada karter serta yang terakhir ada juga kertas kado Ada pun cara kerjanya adalah sebagai berikut Yuk, lihat video Ustazah Cara yang pertama adalah siapkan kotak susu yang sudah dibersihkan Nah, sebelum antem membersihkan potong dulu bagian di atas kotak susunya ya nak ya potong dulu dengan menggunakan gunting namun ketika menggunakan gunting hati-hati ya nak ya kalau antem tidak bisa boleh meminta bantuan orang tua Nah, setelah digunting antem cuci ketika setelah dicuci antem lap dengan menggunakan tisu tujuannya dilap dengan tisu agar bagian kotak susu yang di dalamnya kering sehingga memudahkan kita dalam meletakkan barang-barang nantinya Nah, setelah antem selesai dilap antem ukur kira-kira antem mau buat kotak susunya setinggi mana boleh separuh bagian dari kotak susu atau tujuh per lapan bagian dari kotak susu tersebut Nah, setelah diukur kemudian digunting mulailah antem membuat kotak pensilnya sesuai dengan kreativitas antem masing-masing boleh seperti model kepala boneka yang dibuat oleh usaha satri atau seperti model runcing-runcing yang dibuat oleh usaha sofi atau boleh juga seperti kepala kelelawar yang dibuat oleh usaha zalinda tergantung kreativitas antem masing-masing ya nak ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kotak pensil usaha satri buat ada yang kepala boneka ada yang kepala kelelawar dan ada juga model runcing-runcing bagus-bagus ya nak ya nah sekarang giliran anak-anak usaha yang buat kotak pensilnya buatlah sekreativitas mungkin buatlah sekreativitas antem masing-masing saya tunggu ya video keren dari kotak pensil antem ya nah buatlah yang camel-camel dan yang keren-keren ya nak ya oke cukup sekian bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati